Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu lagi di kuliah geologi buah permukaan di rekaman ini kita membahas tentang komperasi pemboraan, jadi sebelumnya kita sudah membahas jenis jenis data buah permukaan dan salah satu untuk mendapatkan data buah permukaan selain dari seismik kemudian dari magnetik, kemudian dari grafiti adalah melalui pemboraan, dimana data dari pemboraan ini nanti berupa batuan yang langsung diambil ke permukaan, berupa serbuk bor atau cutting dan inti bor atau pori atau sample core juga adalah data-data biofisika lainnya, seperti data resistivity data density, data sonic data neutron dan yang lainnya nah ini nanti dilakukan dengan cara pemboraan, dan pemboraan pun ini memiliki keakuratan data yang jauh lebih tinggi dibandingkan metode-metode geofisika yang sifatnya lebih luas seperti grafiti, seismik, dan magnetik, jadi operasi pemboraan ini adalah operasi yang cukup penting dan cukup memiliki risiko dan biaya yang tinggi saat dilakukannya, sehingga perlu konsep yang matang sebelum melakukan operasi pemboraan nah pada geologi buah permukaan ini mahasiswa akan dikenalkan bagaimana operasi pemboraan tersebut berjalan dan apa tugas dari si geologis pada saat pemboraan tersebut berlangsung jadi dari tujuannya pemboraan ini dibagi menjadi tiga tujuan yang pertama adalah pemboraan eksplorasi dimana pemboraan eksplorasi ini ditujukan untuk mengetahui atau mencari tanda-tanda keberadaan dari si minyak dan gas ungi jadi dari prospek tersebut kita lakukan pemboraan yang pertama adalah untuk mengetahui bagaimana kondisi geologi yang lebih detail di bawah permukaan kemudian juga untuk mengetahui apakah dalam satu prospek yang kita target tersebut memiliki kandungan minyak dan gas bumi atau tidak nah kemudian tujuan pemboraan yang kedua adalah delineasi delineasi ini adalah tahap selanjutnya setelah pemboraan eksplorasi jadi delineasi ini tujuannya kita untuk mendelineasi batas-batas atau mencari batas-batas hubungkan batas-batas minyak dan gas bumi dengan air yang berada di bawahnya jadi kita mencari batas paling bawah dari si minyak dan gas bumi atau si hidrokarbon tujuannya untuk apa setelah kita mengetahui batas-batas tersebut jadi batas-batas tersebut nantinya akan kita gunakan dengan asumsi bahwa minyak dan gas bumi akan selalu bergerak ke atas itu berarti minyak dan gas bumi selalu mengisi puncak-puncak dari satu cebakan nah puncaknya sudah kita ketahui dari peta kontur struktur kedalaman tinggal kita mencari batas bawahnya nah batas bawahnya ini ditentukan dengan cara pemboran-pemboran delineasi sehingga setelah kita dapatkan batas bawah dari hidrokarbon tersebut maka kita dapat menghitung jumlah sumber daya atau jumlah minyak dan gas bumi yang ada di satu cebakan tersebut atau kita bisa menghitung oil in place-nya dan gas in place-nya ini cara menghitungnya kalau yang sudah mengambil mata kuliah perlihan teknik reservoir minyak bumi seharusnya kalian sudah pernah menerjakan bagaimana menentukan mulai dari pemetaan buah permukaan sampai menghitung original oil in place atau original gas in place pada satu closure yang kita anggap yang kita ketahui bahwa dia memiliki kandungan minyak dan gas bumi kemudian setelah itu dilakukan maka pembuaran selanjutnya adalah pemburan pengembangan jadi bagaimana kita melakukan pembuaran untuk pengembangan lapangan tersebut tujuannya untuk apa untuk meningkatkan jumlah oil recovery yang didapatkan jadi dari satu model pembuaran dikembangkan menjadi model pembuaran yang lain tujuannya untuk meningkatkan produksi dari hidrokarbon tersebut nah kemudian jenis pembuaran lainnya adalah dari arahnya yang pertama adalah pembuaran vertikal tegak lurus dengan datem jadi pembuaran vertikal ini biasanya dilakukan pada pembuaran pembuaran eksplorasi tujuannya adalah untuk mendapatkan data geologi sebanyak mungkin secara vertikal sehingga bisa digunakan untuk mengembangkan model selanjutnya dalam eksplorasi minyak dan gas bumi yang kedua yang B adalah pembuaran miring atau directional drilling pembuaran yang diarahkan jadi dia ditargetkan pada satu titik dengan bentuk miring biasanya pada satu platform rig itu dia hanya berada tidak berpindah terlalu jauh sehingga setelah satu pembuaran yang sepatnya vertikal maka selanjutnya untuk mencapai satu target tertentu dilakukanlah directional drilling atau pembuaran yang miring ini jadi dia menargetkan satu formasi tertentu namun masih dilakukan pada satu platform yang sama jadi misalnya pembuaran eksplorasi yang sebelumnya dilakukan dengan cara vertikal maka pembuaran selanjutnya untuk menargetkan misalnya dilakukan diliniasi dan yang lainnya dilakukan dengan cara direksional seperti ini kemudian yang ketiga adalah jenis pembuaran horizontal atau multi lateral pembuaran horizontal ini pembuaran horizontal yang ini ini ditujukan untuk membuka sebanyak mungkin formasi yang ditargetkan biasanya pembuaran jenis ini dilakukan pada sumur-sumur produksi untuk meningkatkan jumlah produksi jadi semakin banyak hidrokarbon yang bisa mengalir ke pipa-pipa eksplorasi eh hidro-pipa produksi untuk dipompa atau dialirkan ke permuka ini adalah jenis-jenis pembuaran dari arahnya kemudian ada juga jenis pembuaran dari letaknya ini secara umum dibagi menjadi dua dibagi menjadi offshore dan onshore jadi ini adalah shoreline atau garis pantai ini adalah shoreline di kearah laut dari shoreline ini disebut pembuaran offshore kearah darat dari shoreline ini disebut sebagai pembuaran onshore pembuaran offshore dan onshore itu sama dia dilakukan berbagai macam ada yang dilakukan secara vertical ada yang dilakukan directional seperti ini seperti ini ada yang dilakukan multilateral ini juga termasuk yang directional nah ini pembuaran yang tadi saya maksud jadi setelah dia membuat pembuaran kritikal karena dia tidak mudah untuk memindahkan satu platform yang offshore ini maka dia melakukan pembuaran yang diarahkan directional yang tersebut ini dari operasinya sama tujuannya macam-macam ada yang dilakukan untuk tujuan eksplorasi ada yang dilakukan untuk tujuan delineasi ada yang dilakukan untuk tujuan pengembangan untuk meningkatkan jumlah oleh recovery nya nah operasi pembuaran itu dilakukan oleh berbagai jenis ahli dalam mengambil keputusannya keputusannya namun seperti yang sudah saya sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa geologis itu memegang perangan penting dalam operasi pembuaran contohnya pada penentuan titik pembuaran penentuan titik pembuaran ini jadi setelah kita mengetahui cekungannya dari data gravity dan seismik kemudian kita mengetahui play keputusannya kemudian kita keputuskan menjadi prospect dalam bentuk closure closure maka dari beberapa closure ini possibility yang paling besar untuk mendapatkan bentuk karbon itu ditentukan oleh GNG GNG team namanya GNG ini adalah geologis dan geobisisis atau geologi geologi awan geologi awan dan geobisikawan nah mereka ini menentukan dimanakah yang paling tepat untuk melakukan pembuaran agar bisa mendapatkan satu akumulasi hidrokarbon yang sepat ekonomis jadi penting sekali pemahaman kalian mengenai kondisi geologi pembuaran untuk melakukan pembuaran ini karena kalian yang menentukan berhasil dan tidaknya dari satu operasi pembuaran ini kemudian penentuan jenis pembuaran berhasilkan faktor teknis ekonomi dan faktor geologi dan geofisika jadi kalian juga akan menentukan misalnya pada satu daerah terdapat satu gunung lupur atau satu matukeno atau kalau tidak kenal di dunia Minggas istilahnya matdayabir yang dia memiliki profesor yang tinggi nah itu juga penting untuk di kalkulasi bagaimana jenis pembuaran yang tepat itu juga ditentukan oleh dua orang dua kelompok dalam pengetahuan yang pertama adalah geologi dan geofisika kemudian operasi pembuaran ini adalah sinergi dari geofisika dan geologi jadi ini penting bagi kalian memiliki kemampuan untuk bekerja dalam satu tim itu mengapa dalam perkuliahan kalian dilatih untuk bekerja sama dalam organisasi-organisasi yang dinaungi oleh satu universitas titiknya adalah untuk melatih kalian bekerja secara sinergi dalam sebuah tim dalam mengambil satu keputusan nah dalam satu rigside oil rigside misalnya disitu ada beberapa komponen yang penting kalian yang harus ada di dalam sebuah rigside tersebut yang pertama adalah geologis disini termasuk di dalamnya adalah geofisisis kemudian ada company man jadi company man ini dia adalah orang dari owner atau perusahaan yang memiliki satu projek disebut kemudian adalah tool pressure jadi tool pressure ini adalah orang-orang yang sebagai pengguna tools dalam rig tersebut tools untuk apa tool untuk drilling dan perbaikan bisa dari sirik tersebut di geologis ini fungsinya adalah untuk sebagai selain sebagai website geologis juga sebagai mat logging atau mat logger kemudian geofisika geofisikawan tujuannya adalah melakukan logging baik oil drilling maupun ketika setelah drilling selesai nah kemudian company main disini ini dia sebagai penentu penentu pengambil keputusan setelah geologi dan geofisika mempropos satu target tertentu jadi dia yang akan menentukan apakah ini akan di eksekusi atau ini tidak akan di eksekusi masuk dalamnya adalah menentukan bagaimana smart logging menghitung lumpurnya kemudian menggunakan semen jenis apa kemudian menggunakan casing jenis apa itu adalah kemudian ada tool pressure yaitu printing dan rig maintenance ini biasanya orang-orang service yang memperolehkan halal tersebut jadi nanti dalam satu rig site kalian akan bekerjasama dengan orang-orang ini yang di bagian ini secara sederhana komponen dari rig pemboran itu bisa dilihat seperti ini yang pertama adalah gold block ini untuk control atau ini ada deriknya kemudian ada traveling block ini untuk mengangkat menarik pipa memasukkan lagi pipa kemudian ada swivel ada rotary drive untuk memutarkannya ada draw walks ada kelly kelly ini adalah yang menjepit untuk memutarkan pipanya kemudian ada blowout prevention equipment ini adalah equipment yang digunakan untuk mengatasi blowout nanti jadi bagaimana blowout itu bisa terjadi secara secara geologi itu nanti akan kita bahas pada pertemuan 4 sampai pertemuan ke 6 kemudian ada mud pit ada mud pump kemudian ada drill pipe ada casing ada matembornya jadi ini ini bagian-bagian dari pemboran nanti kalian akan berkaitan dengan ini nih yang bagian ke bang terlebih utama kalau yang ini nanti akan bagian-bagian yang harus dikuasai oleh si thriller dan orang-orang rig maintenance mat pump dan mat pit ini kita akan berkaitan dengan mud logger jadi orang orang-orang engineer yang berkaitan sama lumpur jadi dia akan menghitung sirkulasi lumpur itu harus tetap volumenya kemudian menghitung pengguna jenis lumpur supaya mengimbangi pekanan di bukaan nanti yang akan berkaitan itu biasanya geologis juga akan menjadi matlogger selain menjadi well-signed nah pada operasi pemboran geologis bertugas sebagai well-signed geologis pada pertemuan kemarin sudah sempat kita bahas jadi apa saja yang akan menjadi tanggung jawab dari website geologis tersebut input data yang harus didapatkan dilakukan diberikan yaitu coring dan testing kemudian ada matlogging kemudian logging yang well-logging atau logging well-drilling jadi ini adalah logging setelah pemboran dilakukan ini adalah logging yang bersamaan dengan saat pemboran dilakukan jadi tapan waktu ini dilakukan saat pemboran adalah saat pemboran tersebut dilakukan secara direksional maupun secara lateral karena pada saat logging itu proofnya harus diturunkan ke bawah saat pemboran itu direction dia memiliki arah maka saat diturunkan itu tadi dia akan sulit sampai ke ujung dari lubang bornya bagian paling bawah dari bottom hole lubang bornya dia nggak bisa sampai apalagi yang horizontal kita tahu dia bisa turun karena gravitasi saat horizontal dia akan terlihat angka cara melakukan logging nya adalah dengan logging file jadi logging saat pemboran di rakipan mwd ini juga sama jadi measure well jadi pemboran saat pemboran sedang berlangsung nah setelah data ini didapatkan kemudian diolah oleh website geologis tersebut akan menjadi identifikasi mitologi dan korelasi nanti kita akan bahas bagaimana berlaku relasi dari data data boran kemudian website geologis untuk mengetahui adanya show show dari oil maupun dari gas bagaimana cara mengetahui show nya kemudian website geologis juga bertugas setelah mendapatkan sampel sampel ini tadi mengetahui karakteristik reservoir dan karakteristik fluida yang ada di reservoir tersebut apakah dia dominan gas apakah dia dominan minyak apakah justru dia lebih dominan air di dalam satu reservoir tersebut setelah data tersebut semua terkumpul tekanan buah permukaan identifikasi litologi dan krelasi karakteristik dari si reservoir apakah dia appropriate pressure atau tidak maka si biologis ini menghitung resiko dari si operasi pemboran tersebut bahkan sebelumnya biologis juga seharusnya sudah bisa mempredisi bagaimana resiko dari pemboran tersebut tapi validasinya adalah saat pemboran dilakukan untuk tahap pengembangan selanjutnya hasil semua itu dikeluarkan dalam bentuk pelaporan pemboran termasuk daily activity dari ship rig tersebut pemboran tersebut jadi kapan pipa itu ditambahkan kapan cutting itu keluar di kedalaman berapa terjadi kick terjadi penambahan tekanan informasi nah itu adalah bagian-bagian yang menjadi tugas dari website geologis secara deskripsi tugas dari website geologis ini adalah pertama membuat well prognosis jadi well prognosis adalah perencanaan kita akan membor dalam di kedalaman target berapa kemudian kita akan menggunakan pipa berukuran berapa sampai berapa kemudian dimana kita akan melakukan kemasangan casing kemudian di kedalaman berapa kita akan menambahkan tekanan buah permukaan yang berlebihan tekanan pori yang berlebihan di dalam berapa kita harus menambah rumpurnya sehingga dapat mengantisipasi tekanan buah permukaan tersebut nah itu yang disebut sebagai well prognosis data ini adalah data prediksi jadi kemungkinan salahnya masih ada nah itu selalu di update selama pemboran tersebut berlangsung jadi kita tidak bisa memastikan apa yang ada di buah permukaan sana sebelum pemboran dilakukan itulah tujuannya pemboran dilakukan itu adalah untuk memvalidasi apa yang sudah diprediksi oleh geologis dan biofisika sehingga well prognosis ini penting untuk dibuat karena saat kita tidak membuat well prognosis kita akan melakukan pemboran secara buta secara membayu buta itu pernah terjadi di beberapa lokasi termasuk saya pernah mengalami sebelum saya mengerjakan pemboran di rig tersebut website geologi sebelumnya melakukan pemboran tanpa prognosis jadi dia tidak tahu di kedalaman berapa dia akan mendapatkan targetnya di kedalaman berapa dia akan bertemu dengan si formasi target dengan ketebalan berapa sehingga coring dilakukan pada posisi yang salah dan itu membuat perusahaan rugi sehingga dia digantikan oleh geologis yang lain yang untuk mengerti setelah berangkat dengan prognosis maka kita bisa meminimalisir kesalahan tersebut memang pada faktornya di lapangan kita akan melenceng mungkin berapa meter karena akibat perbedaan fasius atau akibat struktur geologi tapi kita sudah mengantisipasi hal tersebut saat kita tidak mendapatkan target informasi yang kita predik sebelumnya maka akan muncul beberapa pertanyaan yang harus kita jawab ada apa sehingga dia tidak muncul apa yang menyebabkan dia tidak muncul apakah prognosis kita yang salah atau memang ada event geologi yang lain yang terjadi di pelar pengungkaan itulah yang menjadi pentingnya prognosis itu dilakukan sebelum pembuaran pelar pengungkaan kemudian tugas biasa geologis yaitu untuk mendeskripsikan keratan bor ini berupa cutting dan coring sampel cor sampel jadi dari keratan bor kita bisa mengetahui yang pasti adalah litologinya jadi litologinya apa yang kita temui di bawah pengungkaan kemudian kita bisa melihat hidrokarbon show nya kalau kita lihat cutting kemudian dilihat di bawah sinar UV maka kita update fluorescence dari hidrokarbon tersebut kemudian untuk membaca tekanan informasi dan mengantisipasinya jadi ini akan berjumpa dengan marklogger bagaimana marklogger tersebut kemudian menyesuaikan dari identitas lumpurnya untuk bisa mengubangi gradient tekanan yang ada di pemukaan tersebut sehingga lumpurnya mampu menahan tekanan pemukaan dan tidak terjadi blowout atau semburan hidrokarbon keluar sehingga dapat merusak ring tersebut itu yang terjadi pada di poter horizon terlepas dari apapun kesalahan yang ada terjadi di ring tersebut tapi yang menyebabkan semburan hidrokarbon tersebut keluar sampai menghancurkan ring tersebut itu adalah akibat adanya tekanan informasi dan itu penting sekali untuk diantisipasi kemudian dari data litologi tadi selanjutnya adalah membuat litologi log jadi ada log litologi yang harus dilengkapi dari setiap pembuaran baik pembuaran mineral pembuaran tubuh barak pembuaran minyak semua akan memiliki log litologi karena memang data yang paling valid adalah data litologi tersebut dan nantinya data ini akan ditujang dengan data-data geografis yang lain kemudian geologist sebagai website geologist ini menentukan stop total depth dari sumber tersebut ini pentingnya setelah melakukan prokursis tadi kita sudah mengetahui target-target operasi kita sehingga kita bisa menentukan kapan pembuaran itu harus dihentikan tidak hanya stop untuk total depth tapi bisa melakukan stop untuk coring saat dia sudah mencapai target untuk dilakukan coring sampel maka file sheet geologist harus menghentikan pembuaran tersebut untuk mengganti drill bit mengganti mata bornya dengan mata bor yang khusus digunakan untuk melakukan coring istilah ini dikenal dengan istilah touch and core jadi saat kita sudah menyentuh dari si top dari target nya maka kita harus menghentikan sehingga mata bor tersebut diganti dan dilakukan coring hal ini juga bisa terjadi kesalahan saat tidak dilakukan prognosis pada saat pembuaran tapi kalau di oil and gas hampir bukan hampir pasti dilakukan prognosis hanya prognosisnya akurat atau tidak tapi kalau di pembuaran seperti pembuaran sederhana yang berkembara atau pembuaran terit mungkin tidak semua melakukan prognosis dan itu berbahaya seperti yang cerita tadi saya alami bahwa tidak melakukan prognosis tadi kita tidak akan tahu saat bor tersebut sudah menyentuh sim yang kita seharusnya targetkan namun geologis tersebut belum yakin apakah ini adalah sim target kita sehingga dia masih menguji lagi untuk mengerus si sim yang kita targetkan tersebut 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 habis baru dilakukan koring dan akhirnya yang didapatkan adalah sedikit sampel yang harus dikoring dan sisanya adalah shell atau clay yang dikoring yang sebenarnya itu bukan target yang berbahaya saat kita tidak melakukan prognosis atau prognosis kita tidak akla penting bagi geologis dan geologis sehingga berkolaborasi disitu untuk melakukan prognosis tersebut termasuk dalam pembuaran milik dari sebumi itu adalah menentukan tekanan buah permukaan tekanan informasi sehingga lumpur pembuaran tersebut tidak under balance dan over balance kalau di under balance makanya yang terjadi adalah low out karena dia tidak mampu menekan menahan tekanan buah permukaan kalau over balance juga berbahaya karena dia akan merusak formasi dia akan memecahkan batuan yang ada di bawah akibat tekanan lumpur tersebut akibatnya apa akibatnya sirkulasi lumpur akan terkembang karena lumpur yang pecah tadi akan masuk ke dalam celah-celah tersebut dan itu justru mengakibatkan close jadi hilang lumpurnya masuk ke dalam formasi nah itu itu berbahaya sehingga perlu untuk dilakukan ognosis dan diupdate selama proses pembuaran tersebut berlangsung kemudian tugas lainnya dari website geologist adalah menentukan interval perforasi jadi dimana target-target formasi di dalam berapa yang kita lakukan uji produksi yang disebut sebagai perforasi ini adalah tugas dari website geologist nah kemudian ini adalah data yang didapatkan dari pembuaran jadi data batuan secara langsung bisa kalian dapatkan dalam dua bentuk ini yang pertama adalah serbuk bor atau cutting yang kedua adalah core sample nah serbuk bor itu didapatkan saat pembuaran tidak mengambil sampel batuan utuh seperti cutting jadi dia digerus digerus dan cuttingnya ini dinaikkan melalui sirkulasi dari lumpur pengbuaran dia ke atas jadi dia melukus formasi ini terus sampai cutting ini ke atas cutting ini naik ke atas itu juga memiliki waktu ini yang perlu difahami oleh si geologis nah cutting ini juga merupakan sampel yang harus dilakukan prosedur pengambilan sampelnya jadi di dalam instalasi rig oil and gas ini biasanya dia sudah dilengkapi dengan teknologi untuk melakukan penambilan sampel dari cutting sampel dari gas sampel dari core tersebut kalau core saya rasa semua kumpuran saya tadi kalau cutting ada beberapa kumpuran seperti kumpuran batu bara tidak terlalu memperhatikan bagaimana sampel kumpuran yang diampil jadi di dalam satu rig ada komponen yang disebut sebagai shaker shell shaker nah itu yang di fungisikan untuk memisahkan antara lumpur dengan si cuttingnya sehingga cuttingnya bisa diambil dan dianalisis oleh geologist yang disebut sebagai shell shaker jadi ini adalah cutting yang baru keluar bersama dengan setelah dari shell shaker ini yang sebelumnya tercampur oleh shell shaker ini nanti tugas geologist adalah melihat show dari si hidrokarbon yang lihat di bawah sinar otak violet apakah ada fluorescence dari hidrokarbon tersebut yang menunjukkan adanya kemunculan dari si hidrokarbon nah setelah pembuaran sampai pada target tertentu dirasa oleh geologist dan geobisika sudah cukup maka sesuai dengan prognosis dilakukanlah pengambilan data geofisika yang disebut sebagai logging geofisika untuk melakukan logging geofisika ini maka pipa bor tadi dicabut semuanya sehingga menjadi open hole ini lubang terbuka ini pipa pemboran tadi dicabut semua kemudian dimasukkan si progn untuk di dalamnya ada tools untuk camare tools untuk resistivity dan seterusnya ini dimasukkan sampai total depth kemudian ditarik perlahan 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 kemudian dia akan muncul gambar gambar seperti ini yang dikatakan sifat-sifat dari si batuan dan pindah yang ada di buah permukaan dari lubang bor tersebut dan bentuk lubang bornya juga bisa digambarkan dalam grafik seperti ini sehingga geologis bisa mengetahui seperti apa lubang bornya di bawah sana sebenarnya data-data ini adalah garis-garis ini adalah angka-angka semua ini angka-angka semua misalnya disini gambarnya dari rajat apinya mulai dari 0 sampai 200 semakin kecil IBA grafik IBA gambarnya maka dia akan menunjukkan batuan-batuan yang memiliki zat radioaktifnya sedikit contohnya adalah batu gambar ini atau batu pasir ini dia memiliki sedikit sekali sifat radioaktifnya atau resistivity-nya ini aslinya sebenarnya angka pada gambarnya berapa kemudian karena geologis itu sukanya gambar-gambar males berusaha dengan angka-angka yang banyak sekali maka si geofisikiawan ini atau ahli geofisika ini mengakali itu dengan membuatnya dalam bentuk grafik seperti ini sehingga geologis suka untuk melihat grafik ini tinggal garis-garis diwarnai jadilah satu analisis mitologi dari data gambarnya ini begitu juga dengan resistivity begitu juga dengan sepatan news potential nanti aslinya itu sebenarnya data angka-angka semua ini kemudian digambarkan dalam bentuk garis-garis wiggle-wiggle seperti ini tugas geologis selanjutnya adalah untuk melakukan picking ini tadi jadi geologis menginterpretasi yang memiliki nilai gamma resikian itu batuan apa yang memiliki nilai gamma resikian itu batuan apa kemudian resistivity dilihat apa isinya apakah ada fluidanya atau tidak tergambar di resistivity seperti itu setelah setelah ini selesai maka diangkatlah si alat untuk mengambil data geografis ini baru dipasang casing kemudian casing dipasang setelah dipasang dimasukkan pipa casingnya kemudian karena ini belum rapat maka bisa dilakukan yang disebut sebagai sementing jadi pipa yang tadi dimasukkan berisi lumpur untuk sirkulasi diisi semen untuk mengisi celah-celah yang masih kosong karena ini sudah guna semen nanti pipa yang masuk berikutnya akan lebih kecil lebih kecil lebih kecil dan lebih kecil itulah proses dari pemburan kapan dilakukan sementing kapan dilakukan casing ini juga dilakukan pada well promosis atau perencanaan pemburan yang dilakukan oleh geologi awan dan psikawan jadi cukup itu materi tentang operasi pemburan pada pertemuan kali ini insyaallah minggu depan kita sudah akan membahas geologi bawah permukaan secara geologi bukan lagi pendukung-pendukung dari operasional yang mendapatkan data geologi tersebut di pertemuan 1-3 ini kita baru membahas bagaimana data tersebut didapatkan kemudian nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana data tersebut kita olah kita interpretasi sehingga menjadi satu informasi yang dapat digunakan pada eksplorasi minyak dan minyak gas ummi cukup sekian materi kali ini nanti kita bahas di diskusi kelas jadi jika ada yang kurang jelas di video ini di materi yang saya berikan silahkan nanti kalian sampaikan di kelas dan kita akan diskusikan secara langsung tentu saja kelasnya masih kelas online kelas daring sehingga anak-anak disini belum bisa langsung saya rasa itu saja sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi selamat menikmati